Menurut kacamata Ansor ini sangat berbahaya jika tidak dilakukan antisipasi terhadap pula sedangkan mereka. Yang kemudian menjadi berbahaya, ajaran ini menjadi ideologi politik. Karena tujuan Wahabi itu cuma satu, merebut kekuasaan. Jadi goalnya politik ya? Goalnya merebut kekuasaan politik. Apakah hanya Wahabi yang berbahaya? Islam urban ya, yang di kota-kota itu kan lebih suka pada highlight ya. Contohnya kemarin kasus ada perempuan membawa anjing ke masjid. Pak Ansor ini giliran soal masjid dianggap soal kecil, soal remeh temeh. Tapi menjaga kesucian tempat ibadah lain serius sekali. Jadi Ansor, NU saya kira ini memiliki mandat moral politik yang berat. Apa itu? Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di newsmaker medkom.id, cerdas dan bernas. Sobat Medkom, beberapa saat yang lalu ada penggerbekan atau ada pengepungan Masjid Balai Kota DKI oleh kelompok pemuda yang menamakan diri sebagai Gerakan Pemuda Ansor. Nah apa motifnya? Lalu mengapa itu bisa selalu terjadi? Dan apa sesungguhnya yang ada dibalik itu? Seberapa bahaya kelompok-kelompok yang melakukan kegiatan itu sehingga dia harus diprotes oleh Ansor. Nah kali ini anda semua saya ajak untuk ngobrol bareng Ketua Umum GP Ansor. Ikuti pembicaraan saya. Sobat Medkom, bersama kita sudah hadir Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yakut Kholil Qomas atau yang kita kenal dengan sebutan Gus Yakut. Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Sehat ya selamat dulu. Alhamdulillah. Lolos kesenayan. Terima kasih. Tidak ada sengketa kan? Alhamdulillah gak ada. Gak ada sengketa. Jadi Gus Yakut ini juga kemarin nyalek dari PKB ya? Dari PKB. Meskipun tidak ada struktur di PKB karena masih menjadi Ketua Umum GP Ansor. Nah ini Gus Yakut, kita bicara soal Ansor ini. Terakhir kemarin kan ada ribut-ribut tuh di Jakarta meminta memprotes kepada pemerintah daerah untuk tidak memberikan ruang kepada ex-HTI. Kenapa? Masyarakat publik kan selalu bertanya, ini kenapa sih Ansor ini khawatir banget sama HTI, khawatir sementara dengan hobinya juga menjaga gereja. Selalu kena. Itu gimana? Iya. Jadi begini, yang pertama soal HTI. Kita sebenarnya sih, kekhawatiran kita bukan kekhawatiran atas eksistensi organisasi sebenarnya. Juga tidak khawatir dengan ajaran-ajaran Islam ala lusunah wa jama'an Nabiya yang selama ini diajarkan kepada kami. Tetapi kekhawatirannya lebih pada eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kami tahu, karena kami ini sudah lama mengkaji keberadaan HTI ini, kurang lebih kita tujuh tahun intens mengamati pergerakan HTI. Itu mereka tujuannya cuma satu, mendirikan khilafah Islamiyah. Sebuah negara yang jelas bertentangan dengan founding Fages dulu mendirikan Indonesia gitu, NKR. Itu saya kira, dan ini harus dilawan. Nah, sialnya nih, sialnya, HTI ini sudah masuk di semua lini. Bahkan dalam bahasa Ansor itu, HTI ini memiliki pemilih tradisional. Jadi memiliki pemilih, kalau di PKB itu memilih tradisionalnya warga NU lah gitu kira-kira. HTI ini punya pemilih tradisional. Kaptif gitu ya? Iya, semacam captive market lah gitu. Itu siapa? Pegawai, pegawai negeri maksudnya ASN, profesional, mahasiswa. Mereka ini kalangan menengah, terdidik. Dan menurut kacamata Ansor ini sangat berbahaya jika tidak dilakukan antisipasi terhadap pula gerakan mereka. Nah, soal HTI ini, saya mau flashback sedikit mas. Sebelum pemubaran HTI, sehari sebelum pemubaran HTI, saya dipanggil Menko Polhukam. Oh, sempat dipanggil ya? Sempat dipanggil. Pak Wiranto dipanggil. Saya datang. Dia mengatakan, saya kasih bocoran tapi ini rahasia. Waktu itu, ini saya buka barang sudah. Dia mengatakan, besok HTI saya bubarkan. Oh, bilang seperti itu? Iya. Waktu itu saya merespon, kenapa sepat itu, Pak? Kok itu malahan? Iya. Kenapa harus merespon? Saya kasih argumentasi begini. Kenapa sepat itu dibubarkan? Apakah pemerintah ini sudah menyiapkan langkah-langkah lanjutannya terhadap kader-kader HTI, anggota HTI setelah dibubarkan? Ya. Karena dalam pertimbangan kami, kalau HTI ini dibubarkan kemudian tidak dibuat langkah-langkah antisipasinya akan jauh lebih berbahaya dibanding HTI yang masih jelas organisasinya. Bila waktu itu katakan, PKI itu dulu dibubarkan juga sekarang habis. Nah, tetapi dalam pandangan saya tidak bisa seperti itu. PKI itu dulu, tokoh-tokohnya, pemimpin-pemimpinnya itu dikejar, diburu. Tapi kan tidak bisa kita perlakukan HTI seperti itu, karena mereka juga tidak melakukan seperti apa yang PKI lakukan itu. Nah, awal hasil ya, seperti yang kita lihat sekarang, tidak ada kemudian setelah pemubaran HTI ini langkah-langkah lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir atau meniadakanlah gerakan HTI ini. HTI ini dibubarkan hanya organisasinya. Tapi kita lihat simbol-simbol HTI masih ada di bawah-bawah setiap demo itu. Kalau mereka menyebutnya ya itu bukan simbol HTI tapi simbol tauhid. Iya, tapi itu kalimat tauhid yang mereka jadikan sebagai simbol HTI. Dan itu jelas, itu clear. Menurut kita clear. Ada bukti-buktinya gitu. Dan itu dilakukan. Nah, menurut saya langkah lanjutannya, pemerintah ini sekarang pasca pemubaran HTI ini harus segera membuat juklak-juknis lah kira-kira begitu. SOP-nya bagaimana pemerintah HTI? Tidak boleh ada kegiatan-kegiatan mengatasnamakan HTI gitu. Tidak boleh ada simbol-simbol HTI yang beredar atau bagaimana? Pemerintah harus membuat HTI sebelum terlambat saya kira. Nah, kayak kemarin kan kasusnya adalah Felix Shaw di Masjid PMDADKI. Kan Felix Shaw tidak mengatasnamakan HTI atau dianggap sebagai representasi HTI tetap? Itu yang tadi saya bilang, HTI kan sudah dibubarkan. Tetapi tidak ada buffer lah, semacam buffer bagaimana atas kader-kader HTI-nya. Sehingga mereka leluasa. Selama belum ada buffernya, berarti mereka tetap dianggap sebagai bahaya dong. Toh, kalau kita saksikan, kalau kita cek kembali gitu ya, kita cek kembali. Ceramah-ceramah Felix Shaw, meskipun dia tidak menyebut HTI, setelah HTI bubar itu tetap saja menyebutkan ide-ide khilafah islami ya. Jadi problemnya adalah pada ketika ide khilafah ini tetap ditransfer oleh organisasi bentuknya apapun, dengan nama apapun, itu ancaman. Ansor tetap menganggap ancaman. Pasti ya. Tetapi apakah bentuknya dengan memberikan pressure seperti itu? Ya, kalau kita menunggu pemerintah melakukan tindakan atau aparatur penegak hukum, ya tidak akan ada. Memang kita sebagai kekuatan sipil memberikan semacam early warning system lah. Kita kasih tahu nih, ini berbahaya loh pak polisi, ini berbahaya loh pemerintah, gitu lah kira-kira. Jangan dibiarkan. Itu yang kita sampaikan. Kalau kemudian dikatakan kita ini membubarkan pengajian, enggak kok kita nggak pernah membubarkan pengajiannya bisa dicek. Kita nggak pernah melakukan pembubaran pengajian. Pressure kepada pemerintah provinsi DKI yang terakhir itu kan tidak langsung ke pengajiannya, tapi ke balai kota. Kalau yang kasus waktu beberapa waktu lalu di Situarjo itu? Itu juga tidak. Ustaz Khalid Basalamah? Itu polisi. Itu polisi. Oh bukan ansor. Bukan. Kita memang datang ke polisi. Kita datang ke polisi minta supaya. Kita laporkan. Melaporkan supaya ceramah Khalid Basalamah ini tidak diperbolehkan. Kenapa sih waktu itu? Ya, waktu itu kalau kita lihat memang agak berbeda nih ceramah Khalid Basalamah dulu dengan sekarang itu. Dulu dia masih gampang sekali membidahkan Amaliyah Nahdutul Ulama. Gitu ya. Menurut kami silahkan saja. Dia ceramah silahkan menurut apa yang dia yakini. Tetapi jangan jelek-jelekkan kelompok lain yang berbeda. Ya. Ini tidak baik menurut kami waktu itu. Sehingga kita laporkan ke polisi dan di video-video kan kelihatan. Yang membubarkan kajiannya waktu itu bukan ansor tapi polisi. Polisi. Ya. Jadi sudah real itu polisi. Karena itu protap mas. Jadi kita memiliki protap. Ya. Jadi protap yang sudah kita buat terhadap kajian atau pengajian. Itu yang seperti ini gampang membidahkan kelompok lain yang menawarkan gagasan-gagasan khilafah anti NKRI dan seterusnya. Kita punya protap. Bahwa ansor-bansor tidak boleh bertindak sendiri. Kalau bertindak sendiri pasti kita akan lakukan teguran organisasi. Termasuk yang terakhir kemarin ada Gosiakut menegur anggota waktu kasus Hanan Ataki ya. Kalau ini berbeda. Kalau berbeda lagi. Kalau Hanan Ataki agak berbeda. Ya. Jadi yang dilakukan kawan-kawan kita di Kota Tegal. Ya. Mereka bersurat kepada Polres Kota Tegal. Oke. Ya. Menyatakan keberatan terhadap pengajian Hanan Ataki. Oke. Kenapa saya tanya ke mereka. Kawan-kawan ini saya tanya. Kenapa keberatan. Karena memang mereka menunjukkan ke saya. Mengirim beberapa video ke saya. Salah satunya mengatakan bahwa Nabi Musa itu premanya para Nabi. Bahasanya mengatakan seperti itu. Dia khawatir. Itu akan mengganggu akidah lah. Karena audiensnya ini anak-anak muda. Nah saya bilang ke mereka. Kenapa saya tegur. Karena mereka mengambil sikap secara organisasi. Tetapi tidak berkoordinasi dengan struktur di atasnya. Itu yang kita tegur. Oke. Jadi kita tegur. Karena seharusnya mereka berkirim surat atas nama organisasi. Harus bicara dulu dengan struktur di atasnya. Pengurus wilayah. Karena saya cek dulu ke wilayah. Belum ada laporan. Ya. Belum ada laporan bahwa mereka akan bersurat. Itu yang kita tegur. Soal sikap keberatan menurut saya. Sah dan wajar saja. Semua boleh keberatan dengan siapa saja. Menurut saya termasuk ansur terhadap Hanan Ataki. Oke. Oh. Kita juga tidak membubarkan. Polisi juga tidak membubarkan. Ya. Yang kenapa kemudian kajiannya tidak berjalan. Hanan Ataki di Kota Tegal. Itu lebih karena panitia tidak mengantongi izin. Ya. Jadi bukan karena pembubaran. Itu saya kira karena digoreng-goreng saja. Ya. Iya. Jadi untuk memojokkan ansur. Kira-kira begitulah. Nah. Tadi kan cerita kini soal bahaya dan seterusnya. Kan ada beberapa kalangan termasuk bin pernah mengatakan bahwa. Atau mantan bin. Pak Hendro Priyono menyebut bahwa. Ini wahabisme ini sudah. Sudah bagi Indonesia ini. Embryo ini. Nah. Dalam pandangan ansur. Apakah pernah mengadakan penelitian. Kira-kira sebahaya apa sih sebetulnya wahabi itu. Sebenarnya sih gak usah diteliti. Kalau kita baca sejarah. Apa. Ajaran munculnya ajaran wahabi itu. Sudah menunjukkan bagaimana. Ajaran wahabi ini berbahaya. Karena apa. Wahabi ini kan muncul. Apa. Ajaran ini dimunculkan oleh seorang. Bernama Muhammad Abdul Wahab ya. Di Tanah Hijas waktu itu. Muncul itu karena apa. Respon karena. Wah sorry. Muhammad Abdul Wahab ini orang badui. Orang Arab asli. Arab itu kan terbagi dua mas. Aribah dan mutaribah. Orang Arab asli dan. Orang Arab yang. Yang campuran lah ya. Campuran lah ya. Nah sepanjang kekuasaan Hijas. Kekuasaan Tanah Arab itu. Ya. Yang berkuasa selalu mutaribah. Selalu bukan orang Arab asli. Ya. Orang Arab asli gak pernah. Apa. Memegang kekuasaan. Ya. Di Tanah Arab. Bahkan ketika. Eh. Hijas ini. Tanah Arab ini jatuh ke tangan. Eh. Ottoman. Ini juga bukan orang Arab. Sama sekali. Turki. Ya. Sehingga. Memunculkan ajaran. Yang kemudian kita kenal sebagai Wahab itu. Ajaran yang menentang. Semua yang bukan Arab asli. Makanya dia bilang. Kembali ke Quran dan Hadis. Itu untuk apa sih. Untuk menolak semua yang non Arab. Kalau kita lihat. Empat Imam. Imam Shafi. Imam Maliki. Imam Hanafi. Imam Hambal itu. Imam Hambal itu semuanya bukan orang Arab. Ya. Jadi ajaran kembali ke Quran dan Hadis. Itu artinya melawan. Menyadakan itu ya. Menyadakan itu. Kembali ke Arab. Arab ya Quran dan Hadis. Selebihnya. Tidak. Dan ini menjadi. Yang kemudian menjadi berbahaya. Ajaran ini menjadi ideologi politik. Wahab ini menjadi ideologi politik. Yang selalu menentang semua yang berbeda dengan mereka. Wahabi itu ajaran politik begitu. Jadi semua yang berbeda dengan mereka. Mereka tentang. Ya. Nah canggihnya nih. Canggihnya. Wahabi ini. Bermetamorfosa menjadi sebuah gerakan yang sangat terstruktur. Yang ujungnya merebut kekuasaan. Di Indonesia ini kita kenal tiga jenis wahabi. Tiga jenis. Tiga jenis. Satu wahabi jihad. Kedua wahabi sururi. Yang ketiga wahabi dakwah. Atau kita kenal istilah lain. Salafi jihad. Salafi dakwah. Salafi sururi. Wahabi itu sama dengan Salafi ya. Yang jihad ini ya seperti kita lihat. Yang tukang ngebom-ngebom itu dimana-mana mulai bom Bali sampai Sari. Nah itu pasti wahabi. Pasti wahabi. Karena yang radikal itu pasti wahabi. Jadi kalau ada wahabi yang tidak radikal itu wahabi vasek. Wahabi itu harus jadi kawai. Wahabi kawai. Wahabi kawai. Kawai lima. Lanjut. Itu kemudian yang kedua wahabi sururi. Wahabi sururi. Wahabi politik. Politik. Wahabi politik ini menyublem. Di gerakan politik. Di partai-partai politik pasti ada. Kalau wahabi politik ini tujuannya apa? Seperti ke ikhwanul muslimin. Iya kurang lebih seperti ikhwanul muslimin. Jadi tempat merebut kekuasaan melalui jalur politik. Yang ketiga wahabi dakwah. Yang kita kenal di TV-TV itu banyak itu. Ustadz-ustad. Ustadz-ustad wahabi itu yang sedikit-sedikit bit'ah. Sedikit-sedikit karam. Sedikit-sedikit salah itu. Banyak itu. Cirinya gampang. Di YouTube. Jenggot. Terus sidatnya ada stempelnya itu. Biasanya begitu. Nah itu yang kita lihat di Indonesia ada tiga seni sini. Dan mereka ini menyatu dengan satu tujuan. Mereka bisa ketemu ini. Pasti ketemu. Pasti. Meskipun seolah-olah sebetulnya tidak. Seperti kayak tidak ada benang gitu. Betul. Seperti tidak ada hubungan. Tetapi pada satu titik mereka akan bertemu. Karena tujuan wahabi itu cuma satu. Merebut kekuasaan. Jadi goalnya politik ya? Goalsnya merebut kekuasaan. Merebut kekuasaan. Tidaklah itu. Dalam bentuk khilafah. Khilafah tentu saja. Ada khilafah dan seterusnya. Kemudian itu yang menyebabkan ansur berkali-kali memberikan warning. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Nah. Apakah hanya wahabi yang berbahaya? Ya saya kira. Kan beberapa kalangan kan juga sempat menyebut. Misalnya Syiah. Gerakan Syiah di Indonesia juga banyak. Ya. Jadi begini. Kita mengenal selain wahabi ada ajaran lain namanya Syiah yang tadi masbut gitu ya. Ya. Ya oke. Syiah ini selama hanya menjadi ajaran. Hanya melakukan dakwah tidak ada masalah. Tapi kalau Syiah sudah berubah menjadi gerakan politik ini masalah. Kalau di Indonesia sudah jadi gerakan politik kah? Saya kira kalau menjadi sebuah gerakan belum. Belum ya. Tanda-tanda kan. Ada? Ya tanda kita lihat. Tanda kita lihat. Tapi. Kenapa? Kenapa bisa disebut bahwa itu juga sama bahayanya kira-kira? Ya karena begini. Beda antara kelompok wahabi dan Syiah ini kan sebenarnya tujuannya sama-sama menegakkan kekuasaan. Kalau di wahabi itu ya pengennya hilafah. Kalau di Syiah imamah. Oh jadi cuma beda istilah saja? Beda istilah. Sebenarnya kan sama saja. Tapi tentu kita berharap ya kawan-kawan kita Syiah terutama yang di Indonesia ini. Sudahlah tidak usah memperjuani. Toh kita hidup di Indonesia sudah enak. Mau ibadah juga gampang. Mau dakwah juga dipermudah. Ya. Tidak ada yang sulit gitu. Nggak usah neko-neko saya kira. Artinya dengan konsensus Pancasila. Nah konsensus itu sudah mengakomodasi siapapun sebetulnya kan. Iya. Dan itu sudah final gitu. Nah apa yang disuruhkan oleh Ansor ini kan sering disalah mengertikan oleh publik. Mungkin sekelompok kecil orang tadinya. Tetapi kenapa Ansor tidak berusaha untuk sekuat tenaga meluruskan begitu? Ya jadi memang gini. Ini kan zaman dimana orang bisa didengar kalau menguasai media sosial. Artinya harus online. Sementara Ansor ini dengan 7 juta anggotanya itu organisasi offline mas. Tapi Ansor itu 7 juta ya? 7 juta sekarang. Oke. Gata yang kita punya sudah 7 juta kan. Itu offline semua. Itu masalahnya. Karena teman-teman ini kan mayoritas di perdesaan. Mayoritas di perdesaan dan mereka tidak memiliki akses yang bagus terhadap internet. Jangankan akses internet, handphone mereka masih banyak yang bukan android masih sembian gitu kan. Kalau handphone mereka android punya problem lagi pulsa nggak ada. Itu problemnya di... Yang berlapis-lapis ya problemnya. Oke oke terus. Nah dari kondisi seperti itu kemudian sepertinya tidak ini. Ya tetap lah kita melakukan perlawanan-perlawanan sebisa kami gitu. Perlawanan dalam arti kita luruskan apa yang memang bengkok gitu. Yang memang harus diluruskan sebisa yang kami lakukan. Selebihnya ya kita bergerak secara offline itu tadi kita masuk di kampung-kampung. Kita bikin di Ansor itu kita bikin namanya Rijalul Ansor. Ini kumpulan kie-kie muda yang memang kita terjunkan ke masyarakat. Yang tugasnya hanya untuk itu. Meluruskan apa yang beredar di dunia maya. Nah sekarang sudah berhasil Rijalul Ansor itu sudah berhasil memunculkan... Ya saya... Ya soal itu kan soal ukuran ya. Kita masih belum ketemu ukurannya. Tetapi yang jelas kita punya target-target. Sebelum 2020 ini harus clear. Soal apa... Ansor dianggap tukang jaga gereja, Ansor dianggap tukang endang duta dan soal itu harus clear di masyarakat. Karena kita punya argumentasi menjaga gereja misalnya. Kita itu dulu pernah diingatkan sama Gus Dur. Kenapa? Dari setiap perayaan hari besar umat lain kalian harus jaga. Gus Dur begitu. Gus Dur ya? Gus Dur. Kenapa begitu gak gak Gus Dur? Karena menjaga gereja dalam itu waktu itu soal Natal. Menjaga gereja itu sama dengan menjaga Indonesia. Karena apa Indonesia ini merdeka bukan hanya oleh orang Islam saja. Indonesia ini merdeka oleh Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Kongwuju, Cina. Semua Arab. Semua ikut berjuang. Jadi semua selama mereka warga negara Indonesia hidup di negara ini. Kalian yang mayoritas harus memberikan rasa aman. Rasa aman, rasa nyaman. Itu yang kemudian sampai sekarang menjadi semacam quote-unquote tradisi. Di setiap perayaan keagamaan kita menjaga. Bukan hanya gereja sebenarnya. Di pura, di kelenteng gitu. Misalnya kalau mereka bikin perayaan dan mereka minta kita untuk berpartisipasi untuk melakukan penjagaan. Kita pasti melakukan penjagaan itu. Nah persoalannya kan sekarang begini. Media sosial lagi nih. Media sosial lalu kemudian Islam urban ya. Yang di kota-kota itu kan lebih suka pada highlight ya. Contohnya kemarin kasus ada perempuan membawa anjing ke masjid. Nah sementara di situ ada banyak komen yang ya sudah lah. Itu persoalan mungkin kecil yang tidak usah dibesar-besarkan. Lalu muncul di media sosial rame lagi. Ansor ini giliran soal masjid dianggap soal kecil. Soal remeh-temeh. Tapi menjaga kesucian tempat ibadah lain serius sekali. Iya jadi begini. Ada juga kemudian yang mengatakan lah Ansor ini pengajian di masjid. Masjid dibubarkan. Iya kan. Ini ada anjing masuk masjid di bela-bela. Nah begini kalau anjing masuk masjid. Katakan kalau katakan memang itu najis itu. Kan najis itu ada cara mensucikan. Najis masih bisa disucikan. Masih bisa disucikan. Tetapi kalau ceramah yang menyimpang. Ceramah yang mengajarkan. Katakanlah intoleransi mengajarkan kebencian. Mengajarkan anti terhadap negara saya kira. Berapa banyak orang yang terkontaminasi atas ceramah ini. Dan bagaimana cara mensucikan mereka. Kan susah. Lebih sulit membasuh najis yang menempel di orang-orang karena pikiran itu. Daripada najis yang disebabkan oleh anjing. Harus begitu ya. Iya. Jadi cuma pola-pola pikir seperti ini kan sebetulnya masih harus didalami lagi. Nah nanti itu tugasnya Rijalul Ansor tadi. Iya. Menyampaikan bahwa oh najis itu perkara yang bisa bersentuhan dan bisa dibersihkan. Sementara ketika sudah masuk ke pikiran itu susah. Akan repot. Nah sekarang kita beranjak ke soal politik. Ini kan beberapa kali Pak Jokowi bahkan dalam wawancara dengan medkom.id. Pak Jokowi mengatakan akan memberi kesempatan pada kaum muda untuk masuk dalam kabinet. Atau mewarnai lah. Karena eranya sekarang tantangannya cepat. Perubahan. Nah siapa yang bisa mengantisipasi merespon secara cepat anak muda? Ansor sudah punya jagoan dulu. Saya kira begini Mas. Kalau soal jagoan. Untuk masuk kabinet Mas. Iya. Jadi Ansor, NU saya kira ini memiliki mandat moral politik yang berat. Apa itu? Berpolitik dalam tataran kebangsaan. Bukan berpolitik praktis. Oke. Secara institusi ya. Ya. Maka tidak boleh kemudian. Dalam kacamata Ansor ya. Secara etik. Baik NU maupun Ansor ini. Dorong-dorong orang. Atau kader lah gitu ya. Ini dong jadikan Menteri. Ini gak boleh. Tapi kalau minta jumlah, kuota. Saya kira itu juga gak patut. Serahkan saja itu pada Presiden. Dan kita khusluh dong. Presiden akan tahu itu. Bahwa NU dan seluruh organisasi di bawahnya itu. Itu memiliki peran. Peran apa? Atas pemenangan Jokowi dan Kyai Makro. Saya kira. Jadi saya kira kita balikkan saja ke Presiden. Kita gak boleh. Sekali lagi bahwa NU dan seluruh badan tom termasuk di dalamnya itu adalah. Ansor. Memiliki mandat moral politik yang tidak ringan. Moral politik kebangsaan. Harus setia pada itu. Dan artinya. Harus mengesampingkan semua keinginan-keinginan yang bersifat pragmatis. Pengen jadi Menteri misalnya harus disingkirkan. Tapi bahwa kabinet ini harus diisi anak muda. Kita setuju. Oke. Kita setuju. Karena apa? Menurut data BPS tahun 2018 itu ada sekitar 23% atau equivalent dengan 65 juta anak muda. Ya. Sekarang yang kemudian secara ekonomi disebut sebagai bonus demografi. Ya. Nah anak muda ini kan bahan bakar yang sangat luar biasa untuk kemajuan bangsa ini. Nah. Tetapi jika ini salah kelola juga akan menjadi bumerang yang luar biasa buat negara ini. Nah kalau kita lihat potensi anak muda yang besar ini pasti akan sangat dibutuhkan oleh pemerintah yang baru. Saya kira tidak salah Pak Jokowi nanti. Kita pinat Pak Jokowi mengajar anak muda. Karena memang bahan bakar yang luar biasa untuk kemajuan Indonesia. Apalagi waktunya cuma 5 tahun dengan Pak Jokowi. Tapi tidak mungkin menyodor-nyodorkan itu? Tidak Pak. Saya sih berharap, kalau diansor pasti tidak. Pasti tidak akan menyodorkan itu. Kita berharap di NU pun melakukan hal yang sama. Tidak perlu menyodor-nyodorkan. Tapi kalau partai boleh lah. Partai silahkan. Karena ya. Karena dia politik. Jadi harus membedakan antara PKB dan NU. Ansor. Karena NU itu secara politik harus sedikit di atas PKB. Ya. Karena tidak semua NU pasti di PKB kan? Betul. Oke. Terima kasih. Ya aku sudah ngobrol bersama kami. Meskipun singkat. Mudah-mudahan ini bermakna. Amin. Amin. Jadi Sobat Midkom. Sayang sekali harus kita akhiri. Tetapi jangan bersedih. Karena kita masih akan jumpa lagi minggu depan dengan tema. Dengan pembicaraan yang berbeda dengan sosok yang berbeda. Suatu saat kita juga masih bisa kemungkinan nanti mengetuk pintunya Go Siakut lagi. Kita mungkin main ke keramat gitu ya. Untuk bicara siapa tahu nanti ternyata sudah jadi menteri. Jadi ada ini Ansor jadi menteri gitu kan. Dengan cara yang benar gitu kan. Jangan lupa like, share, dan subscribe video-video kami. Baik di Youtube Medkom ID maupun di Facebook Medkom ID. Saya Abdul Kohar mohon pamit. Sampai jumpa.